Inilah headline sepukul 00 waktu Indonesia Barat. Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin diperiksa KPK selama 10 jam terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek properti Meikarta. Usai diperiksa tersangka Neneng mengakui jika dirinya menerima suap 10 miliar rupiah dari Lipogru. Meski namanya tidak ada dalam jadwal pemeriksaan penyidik, namun Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin datang ke kedung KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam tersangka akan berkomentar banyak terkait materi pemeriksaan yang baru dijalannya ini. Tersangka Neneng hanya sempat membenarkan jika dirinya menerima uang suap sebesar 10 miliar rupiah dari perusahaan Lipogru. Sementara jurubicara KPK membenarkan jika Neneng sudah melakukan pengembalian uang hasil suap sebesar 3 miliar, namun diberikan secara bertahan. Soal pengembalian sudah berapa yang dikembalikan sebenarnya uang itu? Yang sudah dikembalikan berapa? Ibu dapat 10 miliar dari Bilis Indoro. Ibu, soal backdate itu yang nyurus ya berapa? 10 miliar totalnya, Ibu? Kalau soal backdate di dokumen, Ibu? Terima kasih telah menonton!